3 waktu yang dilarang tidur, menurut Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Doa Langit Channel Dalam Islam, terdapat 3 waktu yang umat muslim dilarang untuk tidur Kira-kira kapan ya? Mari kita bahas Tidur merupakan salah satu aktivitas istirahat yang dilakukan setiap harinya Dengan porsi tidur yang cukup Seseorang dalam menjalankan aktivitas kesehariannya secara maksimal Pertama, waktu yang dilarang untuk tidur adalah setelah salat subuh Hal ini seperti dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith Tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi Yakni waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari Kedua, waktu yang dilarang untuk tidur adalah setelah masuk asar Tidur pada waktu ini berisiko mengurangi daya aktif akal Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asyar lalu hilang akalnya Maka jangan pernah salahkan, kecuali pada dirinya sendiri Ketiga, waktu yang dilarang untuk tidur adalah sebelum salat isya Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum salat isya Dan berbincang-bincang setelah salat isya Hadis riwayat Al-Buhari Tidur sebelum salat isya hukumnya makruh Hal ini dikhawatirkan akan habis waktu salat isya karena tidur terlalu lelam Seperti halnya dilakukan kebanyakan umat muslim yang tidur di malam hari Namun belum melaksanakan salat isya Demikian sahabat Doa Langit Channel Pembahasan singkat tentang waktu yang dilarang untuk tidur menurut Islam Jangan sia-siakan waktu ya sahabat Setiap detiknya akan memberikanmu makna yang berharga Tidurlah dengan cukup dan tidak berlebihan Insya Allah Pembahasan selanjutnya adalah waktu tidur yang dianjurkan Islam Demikian sahabat Doa Langit Channel Subscribe dan share Supaya kebaikan selalu ada di sekitar kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh